Intro Dalam rangka bakti sosial TNI dan Polri peduli masyarakat, bertempat di kantor sekretariat pos RW 5 Tegal Alur Kalinders Jakarta Barat, telah berlangsung giat pemberian sembako dan pembuatan perpanjangan penerbitan SIM dan STNK keliling tahun 2018. Ada pun beberapa paket sembako yang dibagikan sebanyak 100 paket, diantaranya 3 liter beras, 1 liter minyak sayur, 1 kg gula, serta 5 bungkus indomie. Acara yang dipertanggung jawabi oleh penyelenggara Direktorat Binmas serta Kasat Binmas Polres Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati ini diperkirakan dihadiri oleh 250 orang warga. Ada pun yang hadir pada acara tersebut adalah Wakasat Binmas Polres Jakarta Barat Kompol Hadi Wiono, Kepolsek Kalinders Kompol Effendi, Ketua Rating Bayangkari Polsek Kalinders Astuti Effendi, Camat Kalinders yang mewakili Firman Syah, Kasih Ekonomi dan Pembangunan, dan Ramil Kalinders Kapten Infantri Edi Suroso, Wakap Polsek Kalinders AKP Sugiran, Kanit Binmas Polsek Kalinders Ibtu Hartaya, Lurah Tegal Alur Kalinders M. Suratman, serta para jajaran Kapol Subsektor Polsek Kalinders. Dalam sambutannya Kapolsek Kalinders, Kompol Effendi mengatakan bahwa polisi Polsek Kalinders ingin dekat dengan warga masyarakat dan peduli sosial terhadap masyarakat. Selain Kapolsek Kalinders, Wakasat Binmas Polres Jakarta Barat Kompol Hadi Wiono juga angkat bicara bahwa atas atensi pimpinan yaitu Kapolri, yaitu agar Polri dapat bersilaturahmi terhadap warga masyarakat dan menciptakan suasana kamtip mas yang aman, tertib dan kondusif. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian polisi terhadap warga dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi kamtip mas yang aman sesuai arahan Kapolsek Kalinders Kompol Effendi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!